Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kang Wawan dari Adilu Visum Channel Bagaimana teman-teman kabarnya saat ini Mudah-mudahan dalam kondisi sehat Walaafiat ya Pada kesempatan Video kali ini saya ingin sharing Menentukan jantan betina Menentukan jantan betina Ikan Polar Blue Parrot Beberapa saat yang lalu Saya pernah mengupload Konten tentang update Anakan ikan Blue Parrot Yang sudah menjadi indukan Dan dia Untuk menentukan pasangannya Dia memilih sendiri Asal kita sediakan sarang Berupa batok kelapa Atau Tipe PPC Seperti di ini Kelihatan kan Ada PPC Ada batok kelapa Nanti dia akan Akan memilih pasangannya sendiri Nah itu salah satu metodenya Itu paling aman Paling aman itu artinya Udah pasti itu jantan betina Nah untuk saat ini Saya ingin mencoba Menentukan jantan betina Dengan beberapa Pengetahuan yang saya dapat Di internet Atau di beberapa Literatur di internet Cara menentukan betina jantannya Dengan secara fisik Secara morfologinya Nanti kelihatan Baik akan saya coba Menentukan ikan-ikan ini Dari sini Ini saya ambil Sisanya Ini dia Masih kecil Baru kita pindahkan ke sini Dan memang idealnya Kalau Untuk menentukan fisiknya itu Sebaiknya Yang sudah ukurannya Sekitar 5 cm Ininya panjang badannya 5 cm sampai 7 cm Oke Jadi nanti akan saya ambil Beberapa Ikan Perpasang lah ya Bisa pilih Nanti akan saya taruh Di aquarium Bagaimana dia mau bertelur Atau enggak gitu ya Jelas Kalau dia betina Dua-duanya Pasti telurnya Tidak akan terbuahi Tapi kalau dia Pasang Anaknya Telur-telurnya Pasti akan Akan jadi Anak ikan gitu loh Jadi terbuahi lah Kadang-kadang Kalau memang kita pilih Ternyata dia betina Dua-duanya Dia bertelur Cuman dia tidak Jadi ikan Nah kalau yang terpilih Itu jantan-jantan Dua-duanya Dia enggak nelur-nelur Nah kebetulan Mudah-mudahan Saya punya ikannya Cukup Besarnya Nanti kita tentukan Nah caranya Yang simple aja Yang mudah ya Karena bisa juga Lewat Ininya Lewat apa Lewat Alat kelaminnya Ada disini Cuman saya Mata saya kurang awas Sehingga agak sulit Karena ikannya kecil Nah saya menentukan Dari sirip atas ini Nah sirip atas ini Kelihatan enggak sirip atasnya Nah ini Nah sirip atas ini Ini kelihatan kan Caranya Apa namanya Nah itu sirip atasnya panjang ini Nah ini jantan ini Sirip atasnya ini Nah ini jantan Biasanya ini jantan Karena sirip atasnya ini Ujungnya ini Sampai Dengan ekor ini Nah kita pindahkan kesini Ini jantan Nanti Kita ambil lagi Biasanya jantan itu Lebih besar Daripada betina Nah ini Nah ini Tidak melewati Ekor kan tuh Agak pendek dia Ini kemungkinan besar Ini betina ini Ini siripnya Pendek ini Oke Nah ini kita taruh disini Ini udah sepasang Kita beli lagi Kemungkinan yang besar Nah ini juga siripnya Tidak terlalu panjang ya Kemungkinan ini betina ini Ini kemungkinan betina Oke Nah ini Terus ini Nah ini kan panjang sekali tuh Sirip atasnya nih Ini tuh Hampir mendekati Menyamai ekornya itu Ya kan Kelihatan kan Hampir menyamai ekornya Kelihatan Nadir Hampir menyamai ekornya Ini jantan Nah ini kita dapat dua pasang Nanti kita taruh di akurium Pemijahan Mudah-mudahan dia mau Berpijah gitu Oke Jadi emangnya cukup mudah Mudah-mudahan Metode ini Teman-teman bisa melakukan di rumah Kalau memang nanti mempunyai ikan Yang sudah cukup besar Baik teman-teman Setelah tadi kita pilih ikannya Jantan betinanya Dengan metode Kita melihat Sirip bagian atas Yang jantan Lebih panjang siripnya Hampir melampaui ekor Panjang ekor Dan yang betina Dia agak pendek Walaupun memang Kadang-kadang Agak sedikit panjang Cuman kita Ya itulah Jantan itu Biasanya lebih panjang Hampir melewati ekor Nah ini sudah saya taruh di akurium ini Akurium pemijahan Nah kebetulan dari enam pasang yang sudah saya masukkan ke sini Ada tiga yang sudah nelor Nah kebetulan Alhamdulillah ada satu yang sudah jadi anak Waktu itu saya lupa untuk memvideokan Jadi sudah jadi anak Sedangkan dua lagi Dia masih berupa telur Sedangkan yang tiga lagi belum bertelur Entah itu jantan dua-duanya Nah kita lihat ya nanti Artinya Untuk metode ini ya Bisa juga digunakan Cuman memang Tidak terlalu tepat Karena dia Kita tentukan pilihannya Beda dengan dia memilih sendiri jantan betinanya Nah bisa dilihat Pasangan-pasangan ikan yang sudah bertelur Silahkan Ada satu Ada yang tiga Nah itu telurnya kelihatan di atas Atau di pinggiran bagian dalam pipa PPC-nya Mudah-mudahan dia memang jantan betina Sehingga nanti telurnya akan menetas Nah itu juga ada di bagian bawah Nah yang besar itu jantan itu Yang agak kecil itu betinanya Dia sedang menjagai telurnya Nah ini satu lagi Dia sudah berupa anak Betulan Sudah saya ambil indukannya Sudah saya pindahkan Baik teman-teman Mungkin ini Eh mungkin itu yang bisa saya sampaikan Video kali ini Tentang menentukan Kelamin atau Seksing misalnya Jantan betina ikan Polar Blue parrot Mudah sebetulnya Cuma kadang-kadang kita juga masih agak Kesulitan Tapi Banyak mudahnya Sehingga Dari beberapa pasang yang kita indukkan Hampir lebih dari 50% sudah berhasil Berpasangan dan Berpijah Jadi Bisa juga digunakan cara itu Lebih Lebih mudah Dengan catatan ikannya harus Agak besar Sekitar 5-6 cm lah Panjang badannya Jadi Lebih mudah terlihat Sirip bagian atasnya Baik itu mungkin yang bisa saya sampaikan Untuk video kali ini teman-teman Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Untuk mendukung channel saya Dan Apabila Ingin mengetahui Update yang terbaru Dari video saya Silahkan tekan Loncengnya Sehingga nanti ada notifikasi Apabila saya mengupdate Video baru Dan juga apabila menarik Video saya silahkan di share Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan di kolom komen Sekali lagi Terima kasih Kalo menonton video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh